Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak hebat kembangan kota Surabaya Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat Tetap semangat belajarnya Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi dalam program kesehatan kita Belajar dari rumah bersama Guruku Pada pembelajaran kali ini Kalian akan dibantu oleh Pak Onirudianto Dari SDN Merah Utara 1 Surabaya Nah anak-anak hebat Surabaya Sebelum memasuki pembelajaran pada siang hari ini Marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Berdoa mulai Selesai Nah anak-anak pada pagi hari ini Kita akan belajar apa ya? Iya tepat sekali Pada pagi hari ini Kalian akan belajar Sesuai dengan jadwal yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru kalian Kita akan belajar AKM Numerasi Dengan pembahasan Menyelesaikan persamaan sederhana Menggunakan operasi penjumlahan Pengurangan perkalian Dan pembagian Nah Sebelum kita ke materi ini Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui Dari AKM Numerasi Yaitu Pengertian Numerasi Tujuan AKM Numerasi Ciri-ciri soal AKM Numerasi Dan bentuk soal AKM Numerasi Baikkan anak-anak kita bahas satu persatu Mengenai pengertian AKM Numerasi AKM Numerasi adalah kemampuan berpikir Menggunakan konsep Prosedur, fakta, dan alat matematika Untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan Sehari-hari Nah Tujuan AKM Nanti pada bulan Oktober Kalian akan diuji AKM Numerasi Tujuannya apa AKM? Yaitu Menguji kemampuan kalian Dalam berlogika Menggunakan matematika Ciri-ciri soal AKM Numerasi Soal AKM Numerasi Biasanya Anak-anak Didahului oleh informasi Berupa cerita Gambar Data Maupun grafik Kemudian bentuk soal AKM Nah bentuk soal AKM ada lima anak-anak Yang pertama adalah soal pilihan ganda Yaitu memilih satu jawaban benar dari tiap soal Yang kedua Pilihan ganda komplek Di sini memilih lebih dari satu jawaban benar dari tiap soal Yang ketiga Yang ketiga menjodohkan Nanti kalian akan memasangkan dari pertanyaan dengan jawaban pasangannya Kemudian yang keempat Isian singkat Pada soal isian singkat Berupa bilangan atau kata Untuk menyebutkan nama benda tempat atau jawaban pasti lainnya Nah yang terakhir yaitu soal urean Yaitu menjawab soal berupa kalimat-kalimat atau hitungan untuk menjelaskan jawabannya Sekali lagi Nanti kalian akan harus menguasai lima bentuk soal AKM Yaitu pilihan ganda Pilihan ganda kompleks Menjodohkan Isian singkat urean Nah nanti pada pembahasan selanjutnya Kita akan belajar Mengeksplorasi lima bentuk soal beserta penyelesaiannya Nah anak-anak Pak Oni punya tips bagi kalian Bagaimana caranya supaya kalian bisa mengerjakan soal AKM numerasi Yang pertama Baca teks soal dengan cermat Sekali lagi Baca teks soal dengan cermat Jangan terburu-buru Karena informasi di dalam soal itu penting Yang kedua Amati gambar dengan teliti Jika soal tersebut ada gambar Amati gambar Karena di dalam gambar tersebut ada juga suatu informasi Yang ketiga Temukan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab soal Keempat Pahami soal atau masalah yang ditanyakan Kelima Cermati jawaban yang dikehendaki Yang keenam Kalian harus mengetahui bahasa pengetahuan yang digunakan untuk mengerjakan soal Misalnya penjumlahan Misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian Jadi jangan terburu-buru mengerjakan Jadi jangan terburu-buru mengerjakan Amati gambar, amati soal, kemudian teks soal Lalu cari informasinya Informasi yang terkandung dalam gambar Informasi yang terkandung dalam cerita Atau data Grafik misalnya Nah itu yang nanti harus dihitung Kemudian dipilih jawab banyak Nah kemudian anak-anak Jangan lupa Selalu dihitung Nah setelah ini nanti Pak Oni akan menjelaskan Mengenai cara menyelesaikan Soal 5 macam bentuk soal Nanti kita cari penyelesaiannya Caranya Jangan lupa Siapkan alat tulisnya Kita nanti akan berhitung bersama-sama Mencoba menyelesaikan soal bentuk KM 5 model soal Nanti kita mencoba soal model pilihan ganda Pilihan ganda kompleks Kemudian soal menjodohkan Soal isian Lalu soal model korean Ya Nanti kalian juga mencoba menghitung Kita Apa nanti Seandainya nanti ada soal Kalian bisa mengikutinya Ya Baik anak-anak Jangan kemana-mana dulu Kita nanti akan kembali lagi Setelah pariwara berikut Tetap Dalam program Belajar dari rumah Bersama Kuruku Belajar dari rumah Belajar dari rumah Belajar dari rumah Bersama ini memiliki tampilan yang modern minimalis jadi tampak dari garis-garis geometris baik vertikal semuapun horis apa-apa kebersihan kita sangat beruntung sekali ketika kita ditakjirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad kalau benda pajar mau kasih dah itu kan ya banyak betul kata malaik kaji saya tidak rela saya tidak ikhlas melihat engkau diperlakukan semacam ini belanja online klik sesukamu di cuacui.com santai dirumah pilih produk sesukamu bandingkan produk-produk cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain mau tanya-tanya hubungi WhatsApp atau SMS ke call center sebuah barang dan produk terjamin kualiti kontrolnya ingat non-retude suka belanja belanja mudah klik sesukamu kembali lagi dalam program kesan kita belanja dari rumah bersama guruku nah anak-anak seperti yang Bapak janjikan tadi pada segmen ini Bapak akan menjelaskan cara menyelesaikan soal AKM ya dalam lima bentuk soal nah pada layar tayangan kali ini kalian lihat di layar televisi kalian ada soal bentuk pilihan ganda di dalam soal ini terdapat gambar informasi berupa gambar dan pernyataan soal perhatikan gambar baik-baik ya anak-anak perhatikan gambar permain jeli berikut ini nah amati disana pada gambar tersebut ada beberapa permain jeli berwarna merah pening orang hijau dan ungu ya masing-masing diletakkan dalam tusukan lidi pertanyaannya adalah banyak permain jeli warna orange pada gambar di atas jika dinyatakan dalam bentuk perkalian jadi pada soal ini diminta permain jeli warna orange dinyatakan dalam bentuk perkalian nah kita gali informasinya anak-anak ya karena yang diminta ada permain jeli warna orange maka kita harus fokus kepada permain jeli yang berwarna orange kita tandai nah ini ya jeli warna orange kemudian diminta dinyatakan dalam bentuk perkalian ya nah pada gambar kita kasih tanda supaya kita fokus kepada gambar kalian amati anak-anak gambar tersebut ya permain jelinya ada tiga tusuk satenya ada berapa ini kita hitung anak-anak mari kita hitung bersama-sama satu dua tiga empat lima ada lima tusuk ya kemudian lima tusuk tersebut permain jelinya ada berapa kita hitung satu dua tiga benar ada tiga ada tiga permain jeli warna orange ya nah jika dinyatakan dalam bentuk perkalian kalian simpulkan ini dalam satu lidi atau satu tusuk terdapat berapa permain jeli warna orange ya tepat sekali ada tiga maka di dalam bentuk perkalian kita tulis ya penyelesaiannya permain jeli warna orange ada lima tusuk tiap tusuk berisi masing-masing berapa permain iya tiga per permain sekali lagi saya ulang penyelesaiannya kita hitung tusuknya ada lima masing-masing tusuk ada tiga jadi permain jeli warna orange berjumlah lima tusuk tiap tusuk berisi masing-masing lima permain maka jawabannya yang benar adalah jawaban yang D ya lima kali tiga nah anak-anak di dalam pilihan ganda seperti ini biasanya jawaban yang benar itu hanya satu kemudian yang satunya lagi pengeco yang mirip hampir benar sedangkan yang dua adalah jawaban yang salah nah disini ada angka yang B itu jawaban yang B tiga kali lima kenapa tidak tiga kali lima pak ya kenapa milih yang D lima kali tiga kalau kita kalikan jumlahnya pasti sama tetap lima belas ya kenapa karena perkalian menganut sifat apa pertutaran jadi dibulak balik hasilnya tetap sama kenapa kita pilih yang tiga ya yang D lima kali tiga karena ada lima tusuk masing-masing tusuk berisi tiga permain kalau kita pilih yang B tiga permain masing-masing lima tusuk ya itu kan beda kan tiga permain masing-masing lima tusuk kalau ini lima tusuk masing-masing tiga permain ya itu penjelasannya kita lanjut ke soal pilihan ganda kompleks ya seperti penjelasin dulu pilihan ganda kompleks adalah kita boleh memilih lebih dari satu jawaban gambar tetap sama anak-anak ya namun kita lihat pernyataannya kita baca bersama-sama adi mempunyai uang dua pulima ribu rupiah ia ingin membeli permain seperti pada gambar paling sedikit tujuh tusuk jika harga permain tiga ribu pertusuk maka kesimpulan yang benar yang berikut yang benar adalah A B C D nah kita diminta menghitung anak-anak ya mencari pernyataan yang benar kita coba ya penyelesaiannya kalau tujuh tusuk harganya pertusuk tiga ribu maka diperoleh pembeliannya sebanyak dua puluh satu ribu kemudian kembalinya dua pulima ribu dikurangi dua puluh satu ribu ada empat ribu ya bagaimana seandainya adi membeli delapan tusuk kita kalikan setiap dengan tiga ribu maka ketemu dua puluh empat ribu apakah ada kembaliannya ada dua puluh lima ribu dikurangi dua puluh empat ribu sama dengan seribu nah anak-anak jawabannya ini adalah yang D ya kita lihat yang B dan D yang B ini pernyataannya adalah adi membeli tujuh tusuk permain yang didapat tujuh ya kemudian uang kembaliannya empat ribu sedangannya kalau beli delapan tusuk maka uang kembaliannya seribu ya jadi untuk soal pilihan ganda komplek anak-anak maka harus diuji dulu ya jawaban-jawaban tersebut kita uji mana yang paling benar ya kita hitung satu persatu sehingga nanti kita cocokkan dengan jawabannya maka akan ketemu jawabannya ya jadi tidak boleh langsung dipilih update A B CD ya harus selalu dihitung berdasarkan informasi-informasi yang ada dari gambar maupun soal setelah ketemu jawabannya kalian harus cari di dalam jawaban A B CD ya nah anak-anak pada segmen berikutnya nanti Pak Oni juga akan menjelaskan masih ada tiga bentuk soal yang nanti akan kita pelajari ya jangan kemana-mana dulu tetap dalam program kesehatan kita belajar dari rumah bersama guruku buah 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 Order! Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com Santai di rumah? Pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center Semua barang dan produk terjamin quality controlnya Ingat, non-return Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu Kembali lagi dalam program kesayang kita Belanja dari rumah bersama guruku Nah, anak-anak kita masuk ke pembahasan soal yang ketiga Yaitu menjodohkan Pada soal ini nanti kalian diminta untuk memasangkan atau menjodohkan pasangannya Nah, disini ada gambar, anak-anak ada gambar timba 3 Masing-masing volumenya 2 liter, 4 liter, 5 liter disini akuarium Ya, pernyataan soalnya Ya, pernyataan soalnya Pak Andi membeli akuarium untuk memelihara ikan hias Volume akuarium tersebut jika diisi sampai penuh membutuhkan air sebanyak 8 ml Sebelum digunakan, akuarium tersebut diisi air terlebih dahulu Karena jauh dari tempat keran air, maka Pak Andi menggunakan timba untuk mengambil air dari tempat keran air menuju ke akuarium Di rumah Pak Andi terdapat 3 buah timba dengan ukuran seperti pada gambar Berdasarkan wajahnya di atas, pasangan ukuran timba yang dipakai dengan banyaknya Pak Andi harus mengisi akuarium sampai penuh Pasangannya adalah, nah ini yang kita cari anak-anak Nah, sekarang jawaban ini kita uji anak-anak Ya, kalau kita mengisinya pakai timba 2 liter dimasukkan ke akuarium ini Maka berapa kali Pak Andi harus bolak-balik mengisi Kalau dengan 4 liter, maka berapa kali bolak-balik mengisi Ya, sampai yang 5 liter Ya, maka perhitungannya adalah anak-anak penyelesaiannya Ya, 80 liter kita bagi dengan 2 liter Timba yang kecil Ya, diperoleh hasil 40 Ya, nah kemudian Anak-anak, kalau timbanya menggunakan yang 4 liter Maka caranya adalah Ya, 80 liter dibagi dengan 4 liter Maka sebanyak 20 kali Ya, dimikian juga dengan yang 5 liter Ya, 80 liter dibagi 5 liter sama dengan 16 kali Nah, dari 3 jawaban tersebut anak-anak Nanti kita bisa pasangkan dalam jawabannya Ya, untuk soal pilihan ganda memasangkannya dengan cara menarik garis Ya, dari pasangan dan jawabannya Nah, pertanyaannya anak-anak Seandainya Pak Andi punya timba lagi Yang ukurannya lebih besar polumenya Ya, misalnya 10 liter Ya, coba dihitung Jika timbanya Pak Andi punya timba lagi 10 liter Maka Seandainya digunakan untuk mengisi akwarium tersebut Maka berapa kali Pak Andi harus mengisinya Ayo dihitung Ya Sudah? Ya Berapa anak-anak jawabannya? Ya 80 dibagi 10 sama dengan 8 kali Jadi, dengan timba yang semakin besar volumenya Maka mengisinya akan semakin cepat Nah, dari 3 jawaban ini anak-anak Kita pasangkan 2 liter pasangannya dengan 40 kali Kita tarik garis Nah, kemudian yang 4 liter Pasangannya adalah yang 20 kali Kita tarik garis Ya Yang 5 liter ya 5 liter dulu itu Yang 5 liternya ke 16 kali Ya Yang 4 liter ke 20 kali Ini jawabannya anak-anak Ya Yang tidak cocok 1 Ya Ini soal Menjodohkan Kita lanjut ke soal isian singkat Ini mudah kalau isian singkatan anak Ya Perhatikan gambar berikut Tuku permain Andi Menjual Ya 3 Ribu Untuk 5 permain jeruk 3 Lollipopnya 1 Harganya 3 ribu Dapat 1 Kemudian kalau permain anggur 3 ribu Dapat T3 Ya Nah Sekarang pertanyaannya Harga 5 buah permain lollipop Ya Kalian perhatikan disini gambar Harga 1 permain lollipop 3 Dari 3 ribu Nah kalau belinya 5 Kita kasih tanda nih Ya Harga satuannya adalah 3 3 ribu Sedangkan Kalau Belinya 5 Maka tinggal 5 kali 3 ribu Maka jawabannya adalah 15 15 ribu Ya Untuk isian singkat mudah sekali Sekarang soal yang terakhir Yaitu soal bentuk Urean Ya ini agak sulit Perhatikan Belang Ingin pergi ke toko permain Andi Ia akan membeli permain untuk dirinya Dan 4 orang temannya Dirinya dan 4 orang temannya Ya Jadi beli Permain untuk dirinya dan 4 orang temannya Dengan membawa uang 12 ribu rupiah Ya Permain manakah yang bela harus beli Agar dirinya dan 4 orang temannya masing-masing Mendapatkan permain dalam jumlah yang Banyak Ya Kita lihat anak-anak Bela dan 4 orang temannya berlancar di 5 orang ya Untuk permain jeruk 3 ribu kita bagi dengan 5 permain Untuk cari masing-masing satunya Ya Sehingga kita tunggu 600 Kemudian Uangnya 12 ribu Dibagi 600 Dapat 20 permain Ya Nah 20 permain tersebut Dibagi 5 orang Anak Ya Masing-masing dapat 4 permain Sama Banyak Sedangkan kalau Yang permain anggur Ya 3 ribu dapat 3 Masing-masing Kita bagi Masing-masing 1000 Harganya Ya Kalau Uangnya 12 ribu Maka akan mendapat 12 permain Ya Dibagi 5 orang anak Maka ada 2 anak yang dapat permain Sisa 2 permain Ya Jadi ada anak yang tidak kebagian Maka yang ini Tidak benar Sekarang permain nollipop Harganya 1 2 3 ribu Uangnya 12 ribu Ya Dibagi Hasilnya ada 4 permain Sedangkan anaknya ada 5 Jadi ada anak yang tidak kebagian Jadi menurut kalian Anak-anak Manakah jawaban yang benar Ya Tepat sekali Yaitu permain Permain jeruk Yang harus dibeli Oleh si Bela Ya Demikian anak-anak Pembelajaran kita pada siang hari ini Agar kalian dapat Menyelesaikan soal numerik dengan baik Banyaklah Latihan soal Ya Semangat belajar Semoga Sukses Tetap belajar Dari rumah Bersama Guruku Sampai jumpa Sampai jumpa